hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ketemu lagi bersama Mami Cila berapa banyak banget yang nanya nih di komentar ya di YouTube aku tentang dropshipper gimana sih sebenarnya memproses transaksi pesanan customer yang udah masuk ke shopee kita kemudian kita transaksi sama supplier kita memasukin resi otomatisnya gimana sampai uang itu cair ke rekening kita gimana caranya pantengin terus aja pantengin terus aja jangan lupa subscribe like dan komen guys langsung aja simak dulu baik-baik yang ini ya jangan di skip jadi caranya memproses pesanan dari customer sedangkan kita adalah dropshipper itu caranya gampang banget klik shopee klik aplikasi shopee nya kemudian pilih saya yang ada di bawah ini kita pilih saya kemudian di pojok kiri di atas klik toko saya terus kita lihat di sini ada perlu dikirim berarti ada satu pesanan yang perlu kita proses kita klik pesanannya kemudian kita lihat pesanannya apa aja pesanannya apa aja kita capture yang nanti akan kita kasih ke supplier kita terus kita klik atur pengiriman kalau udah kita klik atur pengiriman kita pilih yang antar ke counter jangan yang pick up karena kalau kita pilih yang pick up nanti takutnya kurirnya datang ke rumah kita mending kita pilih yang antar ke counter kemudian udah dicentang kita pilih yang paling bawah konfirmasi Nah kalau udah keluar kode resi otomatis shopee kayak begini kalian capture kodenya kalau kalian udah capture baru kalian kasih ke supplier kalian untuk ngirim paketnya pakai kode ini tanpa bayar ongkir ke ekspedisinya ini aku ngechat dulu ke supplier aku make sure pesanan aku ada semua apa enggak Nah kalau supplier aku udah bilang ada aku kirim kode resi di otomatisnya minta dia kirim ke ekspedisi tanpa bayar ongkir terus aku transfer manual ke supplier nah pesanan yang sudah kalian proses tadi akan masuk di penghasilan saya kalian kalau mau ngecek klik aja penghasilan saya di sini akan ada daftar-daftar pesanan yang sudah kalian proses tapi belum sampai ke tangan pembeli kalian jadi uang belum bisa kalian cairkan nah jika barang sudah sampai ke tangan pembeli kalian maka saldo akan masuk ke saldo penjual di menu saldo penjual yang sudah masuk di saldo penjual ini adalah saldo yang baru bisa kalian tarik kalian tinggal klik aja penarikan kemudian kalian kalau mau klik semua centang yang tarik saldo saat ini kemudian kalian klik konfirmasi kalian klik lagi konfirmasi kemudian kalian tulis disitu pin sopi pay kalian berapa gimana udah paham sama tutorial barusan udah jelas apa malah belas dulu awal-awal aku nge-sopi itu kayak gitu ya bingung banget tapi resi otomatis gimana apa maksudnya gitu kalau ada pesanan aku dateng aja langsung ke ekspedisi udah sampai ekspedisi dapat resi manual yang di print itu terus aku foto satu-satu aku masukin resinya aduh sekarang yang begituan lama udah ngamain breh sombong banget tapi bener ya itu tuh lebih simpel kalau pakai resi otomatis yang kayak aku tutorial tutorialin barusan ini kalian mesti coba ya kalian harus belajar Nah kalau kalian pakai resi otomatis itu banyak banget keuntungannya ya jadi yang aku rasain sendiri nih kalau pakai resi otomatis itu simpel jadi selama ini sebenarnya baiknya itu tetap ditulis alamat ya tapi dableknya aku ya jadi kalau ada besaran aku males ya nulis-nulis alamat jadi aku tulis aja itu kode JNT nya atau kode otomatis dari JNE atau JNT gitu aku tulis aja nanti otomatis dia ada ekspedisi juga keluar kok alamatnya gitu nggak akan kesesat pasti sampai dan kalau kita udah kasih misalkan kita dropshipper nih kita udah kasih resi otomatisnya ke supplier pasti supplier juga nulis pakai kode aja gitu otomatis nanti yang di print di ekspedisi itu nama kalian pengirimnya terus alamat tujuannya juga sesuai yang ada di shopee ketika check out itu pasti terkirim ke alamat customer kalian nah kalian tinggal tungguin aja itu dana otomatis akan masuk ke penghasilan kalian nah kapan kalian bisa cairin ya kalau sudah si paket itu tadi udah sampai ke customer nah kalau mau cepat customer kalian di chat tolong dong please ya klik pesanan selesai biar aku bisa tarik dananya BU 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 butuh oke guys sampai di sini paham ya dari mulai kalian ada pesanan di shopee apa yang harus kalian ngelakukan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah aktor pengiriman biar keluar resi otomatisnya yang kedua kalian kasih resi otomatis itu ke supplier cek dulu barangnya ready apa enggak terus kalian konfirmasi ke customer nya bawa barang ready akan segera diproses sabar ya Kak sabar ya yang ketiga barang udah dikirim sama supplier kalian kalian transfer manual ke suppliernya syukur-syukur kalau supplier kalian baik ya mau diutang dulu sampai si shopee ini cair baru kalian bayar tapi jarang-jarang yang begitu kalau kalian nggak bener-bener udah lama gitu kenal baik baru deh percaya kalau supplier kalian nggak percaya ya udah transferin dulu manual talangin dulu talangin ya nanti pas cair shopee juga bakalan diganti uang kalian ya kan terus kalau udah dikirim sama suppliernya pakai kode resi otomatis shopee kalian tinggal tunggu itu dana masuk ke dana penjual kalau udah masuk ke dana penjual baru kalian tarik ke rekening nah semudah itu segampang itu masa sih nggak paham Insya Allah kalian pasti paham soalnya yang nonton komentar aku nih SDM nya wos 360 berapa oh iya dan jangan lupa bilang ya ke supplier kalian untuk tidak bayar ongkir ke ekspedisinya kalau itu paket untuk paket udah ditulis kode resi otomatis ya itu langsung taruh aja di ekspedisinya nggak usah kasih salam tempel lagi kesenangan bentar ekspedisinya jadi double bayar ongkir ya oke nah dan yang terpenting nih ada yang nanya ya di konten aku wah Kak aku ketipu sama supplier itu bagaimana ya barang aku nggak dikirim-kirim padahal aku udah bayar ke supplier nah itu makanya aku merekomendasikan sama kalian itu cari supplier yang amanah gimana caranya cari yang amanah yang pertama kalian harus cari supplier yang terdekat satu kota kalau bisa kalau nggak ada juga kalau nggak ada yang satu kota kalian cari suppliernya di Sopi nah sebelum kalian memutuskan untuk berpartner dengan supplier kalian harus lihat dulu reviewnya apakah orang itu amanah apa enggak kan kelihatan ya dari reviewnya wah dikirim cepat dropshipper welcome gitu enak banget nih baru kalian putusin jangan main comot aja ya di pilih-pilih dulu kayak nyari jodoh kita gitu aja dari aku semoga kalian paham seperti biasa kalau kalian belum paham juga nih kalian masih pening nih pala jangan sungkan-sungkan untuk bertanya tanyain aja di komentar pasti aku jawab sejelas-jelas ya biar tidak ada pustak wuh biar tidak ada pustak wuh biar tidak ada kayak dusta diantara kita ya kalian tanya aja pasti aku jawab segamblang-gamblangnya semoga kalian sukses perusahaan jangan pernah petis asa coba terus semangat semangat kakak thanks for watching see you next video sub indo by broth3rmax